Halo Football Lovers, apa kabar? Liga Champion 2018-2019 akhirnya kembali lagi. Tentunya para pecinta sepak bola sudah tidak sabar yang menanti kehebatan para pemain di atas lapang hijau. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Kylian Mbappe hingga Antoin Griezmann, jadi sederet nama besar yang dinanti aksinya. Eits, bukan hanya mereka yang dinanti. Kompetisi sepak bola terbesar di benua biru ini juga menghadirkan sejumlah klub yang baru merumput di Liga Champion. Penasaran klub sepak bola mana saja yang baru bermain di Liga Champion? Atau paling tidak sedalam absen? Disimak daftarnya. Yang pertama, Young Boys of Bern Klub dengan nama lengkap Barner Sport Klub Young Boys ini merupakan tim sepak bola asal Swiss. Berdiri sejak 14 Maret 1898, untuk pertama kalinya Young Boys akan merumput di Liga Champion 2018-2019. Sebelumnya, pada 2010, dia sempat memasuki babak playoff, namun ia harus menghadapi kehebatan Tottenham Hotspur. Langkah di Liga Champion diprediksi akan sulit, sebab mereka harus bertemu dengan raksasa sepak bola seperti Juventus, Manchester United, dan Valencia. Yang kedua, EIKA Athens FC Atletiki Enosis Konstantinopoleos, atau dikenal EIKA Athens, merupakan klub sepak bola asal Yunani. Berdiri sejak 13 April 1924, ini bukan kali pertama mereka merumput di Liga Champion. Sebelumnya, mereka pernah meramaikan kompetisi sepak bola itu pada 2006-2007. EIKA Athens sedang berada di atas angin. Setelah menang dari Celtic FC, mereka memiliki kepercayaan diri untuk bersaing bersama Bayern Munchen, Benfica, dan Ayak di grup A. Yang ketiga, Red Star Belgrade Red Star Belgrade adalah kesebelasan dari Serbia yang berdiri sejak 4 Maret 1945. Berdasarkan ranking UEFA, Red Star menepati peringkat 86 per 29 Agustus 2018. Tidak mudah bagi mereka untuk menembus kompetisi bergensi Eropa. Namun, sekumpulan klub besar di grup C telah menanti mereka. Grup neraka ini berisikan Paris Saint-Germain, Napoli, dan Liverpool. Hmm, sejauh mana ya kalian yakin Red Star Belgrade bisa memberikan kejutan? Yang keempat, FC Victoria Pelsen Tim sepak bola Victoria Pelsen merupakan kesebelasan asal Republik Ceko. Berdiri sejak 11 Juni 1911, mereka sudah pernah bermain di Liga Champion pada 2011-2012. Tidak tipe gitu, nama klub ini diprediksi tidak akan lama, sebab mereka berada satu grup dengan finalis dan semifinalis Liga Champion 2017-2018, yaitu Real Madrid dan Roma. Selain itu, di grup G, FC Victoria Pelsen juga dinanti oleh GSKA Moscow. Nah, dari keempat klub di atas, adakah yang kalian jagokan? Semoga tim-tim tersebut bisa memberikan kejutan ya, geng. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. See you! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.